Intro Hello, selamat menikmati! Selamat siang! Jumpa lagi dengan aku ya. Sekarang, Widya berada di kawasan Pondo Indah. Wow, ini rumah kita pasarkan. Tapi pasti enggak Sobat Komerti penasaran, lokasi tepatnya di Pondo Indah di mana nih? Enggak jauh dari Pondo Indah Polo, mungkin sekitar lima menit. Dan rumah ini, di deposi bangunannya terawat, bangunan ini beruntung minimalis, lantai juga dari Pondo, dan harga yang ditawarkan cukup fantasi semula. Makanya, ikuti pikir tanyaan kami ya. Ayo aku aja. Nah, ini kita berada di lokasi di area life room ya. Life room-nya yang ini ya, spesies, mantai dari mamel, terus ada drop ceiling-nya juga. Dan satu lagi nih. Begitu area masuk nih, dia ada area foyer. Ayo aja ada area foyer ya. Nah, ini area foyer-nya nih. Legah kan tampilannya. Luas. Juga sejuk, indah ya. Jadi ada kawasan, ada area juga nih di sini. Area chill bisa digunakan sebagai terima tamu nih. Terima tamu yang tidak terlalu banyak, bisa disini mengasih ini. Jadi semua desain, terus setelah super pokoknya mau mengaturnya gimana. Makanya seger di rumah ini. Nah, jadi saya anda kembali ke area-area film. Di area film ini, kita bisa naik nih, ke lantai 2. Bangunan ini ada rooftop-nya di atas ya. Jadi, gak usah kuatir deh. Pokoknya, setelah rumah ini siap untuk kalian semua nih, kalian di rumah ini tanpa perlu lagi dibangun. Cuma di set aja, di touch up ya. Misalnya mau sofanya diganti atau gimana, silahkan. Nah, area yang sini adalah area factory ya. Ini factory-nya nih. Area kitchen island. Bikit nih, kitas island-nya nih. Jadi, kalau yang suka masak nih, biasanya, enak. Gak masak nih, terlalu di sini. Tengah tamer, terus ada posisi dining room. Ini table-nya di sini. Nah, jadi Sobat Monoki, jangan pernah ragu lagi ya. Untuk segera membeli rumah ini. Dan, ikuti terus kalian video ini. Ayo. Sobat property, aku berada di lantai buah nih. Di lantai ini ada satu, ini kamar anak nih. Ya. Kamar anaknya luas banget loh. Nah. Kamar anak cewek nih ya. Satu. Terus ada space lagi bisa untuk area gym ya. Mungkin treadmill. Nah, enak nih di sini. Dingin, open space. Terus di sini adalah area keluarga ya. Nah, di sini ada kamar lagi. Jadi kamar anak ada satu, dua. Nah, ini yang saya mohon maaf ya. Saya nggak bisa buka kamar ini. Ini adalah kamar utama. Kamar utama ini berada dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi begitu luas dan ada kamar-kamar di dalamnya. Aduh, bener-bener rumah ini jangan khawatir deh. Beli, bisa langsung pakai. Nah, untuk selanjutnya, untuk ke atas rooftop, kita ada nih. Kita bisa lewat dari area sini. Nah, di area sini kita bisa langsung ke arah rooftop. Looftopnya di mana? Bagus. Jadi nggak usah khawatir ya. Ayo aku aja. Ini adalah area rooftop. Di mana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini ada area rooftop. Jadi, ada dua lantai, satu rooftop. Dan, terdiri dari empat kamar ya. Tiga kamar anak, satu kamar master. Ayo. Aku mau ajak kalian juga melihat basement ya. Di mana ada. Kita bisa tahu ini berapa. Berapa mobil sih. Di garasi. Juga berapa mobil di karpot. Oke. Ayo. Sobat property, aku berada di basement nih. Basement lokasinya di lantai satu. Jadi, rumah ini dua lantai, satu rooftop. Juga ada basementnya. Nah, di basement bisa tersedia, sorry ya. Bisa untuk dua mobil. Dan di karpotnya sendiri, itu bisa dua mobil. Ada karpot di sana sana, di samping rumah sebelah sana, yang ditutup masuk itu ada satu. Sehingga totally mobil yang bisa parkir di rumah ini ada lima. Nah, banyak bukan? Jarang ada loh. Rumah di Pondo Ingangi dengan luas 225 meter square. Ada lima mobil yang terpakir. So, jangan pernah ketinggalan lagi ya. Untuk segala menghubungi tim marketing era media reality. See you. Bye. Bye. Bye.